Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 tahun setengah, sakitnya 4 tahun lebih yang parah 2 tahun setengah Mbak Fitri ya Ya masih kurang, maklum HP nanti kalau bankpun udah kaya, bankpun beli iPhone Ini apa adanya dulu ya, apa, yang penting nampak Alhamdulillah sekali Oh, 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 sini Maya, awas dulu Tawa deh, pakai epek lah kita juga, biar nggak ini Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, cuacanya lagi hujan, sinyalnya jelek Ini juga lagi di kampung nih, Kak Tiara lagi di kampung, lagi di daerah Bogor Apa kabar, Mas Lon? Ya, baik Kak, Alhamdulillah Alhamdulillah, gimana kabar Mbak Fitri? Alhamdulillah Alhamdulillah semakin membaik Ini sementara tidak bisa ke rumah sakit dulu Karena keadaan lagi memanas di rumah sakit Oh, iya, iya, iya Ini tunggu keadaan mungkin nanti baru langsung ke rumah sakit Konsul lagi ya, konsultasi bagian kepala Mbak Fitri Oh, iya, 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 iya Halo, Kakak Pocut Apa kabar, Kak Pocut? Cantik banget kakaknya Gak ngomong, Kak Pocut Bila Ibu, biasa, Pak, beli mainan Ini duduk, ibu Ya Hucu banget, gak apa-apa, Mas Pon Namanya juga anak kecil ya Udah beli sepedanya Udah beli belum? Udah Udah, Alhamdulillah Iya Itu dedeknya udah berapa ini sekarang, Mas Pon? Dedeknya sekarang udah tiga bulan Udah hampir tiga bulan lah Seminggu lagi tiga bulan Oh, iya, iya, iya Terus ini, Mas Pon, Mbak Tiara mau nanya nih Itu emang rencana mau operasi Apa tuh? Dulu tuh pas ngobrol kemarin tuh apa sih? Operasi apa lagi? Mbak Fitri Tempurung belakang Oh iya, itu rencananya kapan? Tentu dua Tunggu dulu, Mbak Bang pun akan mengecek sama dokter dulu Bagaimana kesimpulan dokter? Apakah penyakitnya masih ada? Ini Bang pun tidak tahu ya Oh iya Masih ada penyakit di otak atau tidak ada lagi? Kalau seandainya sudah tidak ada lagi penyakit ya Berarti segera akan dilakukan Ganti tempurung bagian belakang Iya Itu Apa Memerlukan biaya tuh berapa, Mas Pon? Lumayan besar lah Sampai Berapa kira-kira, Mas Pon? Oh iya Oh iya Mudah-mudahan ya nanti kan disini Kak Tiara juga bisa bantu untuk Mbak Fitri ya Mbak Fitri, terus mungkin ini juga Kak Tiara mudah-mudahan banyak teman-teman artis juga yang peduli sama Mbak Fit Mudah-mudahan banyak yang bantu juga Mbak Fitri ya, Mbak Fitri ya berdoa ya Iya Halo Mbak Fit Jadi pengen kangen lihat senyumnya Mbak Fit Halo Mbak Fit, sehat selalu ya Mbak Udah mulai segeran Mas sekarang kelihatan mukanya Enggak, matanya ini udah Ini gak tau nih bengkak kenapa matanya Oh jadi kemarin tuh Atau bengkak misalnya jadi dua ya, yang atas bawah itu ya Iya, kemarin itu satu, ini sekarang udah jadi dua Tapi udah dicek dokter apa katanya itu? Belum, disini kan karena Covid Jadi belum kami cek Jadi kalau kami cek itu harus perjalanan 8 jam Ke Banda Aceh Kalau di Lusmawe tidak ada alat untuk ngecek Oh jauh juga ya Allah sabar ya Mbak Fit ya Sabar Mbak Fit ya Berdoa terus, mudah-mudahan Mbak Fit semakin membaik penyakitnya Sebenernya Mbak Fit Ayah nyari Ngoskas ya Dah, lagi throws Ngos billions Ayah lagi throws Udah dedek bayi. Dede. Tuh. Halo. Kakak Pocut. Nih. Ada kakak Pocut nih. Halo. Assalamualaikum. Kakak Pocut. Tuh. Tuh. Halo kakak. Tuh ada dedek bayi ya? Ada dedek bayi. Dede. Halo. Tuh. Dedeknya ada dua. Dede. Lucu ya dedeknya ya? Dede. Mau dedek? Tidak. 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 Dede. Halo kakak Pocut. Ntar. 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 Ante Tiara kesana. Main. Udah bebas. Covid ini ya. Kita merencana kesana sih mas. Iya. Boleh mak. Aja. Mudah-mudahan aja kita secepatnya bebas. Biar saya bisa ketemu langsung juga sama mbak Pit. Pokoknya mbak Pit. Dari sekarang jangan banyak pikiran. Dan insya Allah kak Tiara disini membantu kak Pit ya. Dengan akhirnya. Untuk kita semua. Pokoknya kita berdoa intinya ya mas. Ini sinyalnya. Lagi hujan disini. Kenapa lagi? Iya sama disini juga. Ini tapi Alhamdulillah banyak kurangnya. Makanya kalau misalnya kondisi udah memungkinkan. Bang pun ingin cek bagian kepalanya. Apakah masih ada penyakitnya atau tidak. Kalau tidak segera dilakukan operasi. Pemasangan tempurung bagian belakang. Jadi itu kalau tidur tuh gak bisa ya mas ya. Sakit ya. Kalau telentang tuh gak bisa. Gak bisa kosong. Kosong ini mbak. Ini kosong. Ini langsung kalau bang pun tekan ini tembus ke dalam otaknya. Ini banget saya ngeliatnya mas pon. Sabar ya mbak Pit ya. Kok banyak yang bilang katanya pas live kemarin mbak Fitri mirip mbak Tiara katanya gitu. Banyak yang bilang. Ini matanya sebelah kiri gak nampak. Yang gembung ini gak nampak. Ini gak nampak ini. Itu masak kiting ini. Itu namanya di kompeng. Mbak Fitri sebelah kanan yang melihat sebelah sini. Itu pun agak. Agak. Tapi bisa lihat. Itu bisa lihat saya mbak Fit. Bisa lihat. Bisa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya nanti sekalian mau ngecek matanya juga. Begin ngecek mata mbak Fitri ya. Sekalian nanti. Halo mbak Fit. Saya gak kuat. Halo mbak Fit. Mbak Fitri juga sedih. Mbak Fitri juga sedih. Kak Tiara insya Allah akan membantu. Kita berdoa aja mudah-mudahan ada rejekinya ya. Dan mudah-mudahan juga disini apa Kak Tiara menjadi inspirasi untuk teman-teman artis semua. Bisa kita meningkatkan lebih peduli lagi gitu loh. Untuk orang-orang yang sangat membutuhkan seperti mbak Fit. Ya sabar insya Allah. Kak Tiara bakal membantu. Entah kenapa sih Mas Pon Kak Tiara lihat mbak itu tuh kayak kayak hati tuh kayak nyangkol gitu. Padahal kita baru ketemu, ketemu di live juga. Tapi hati saya tuh beda gitu. Doain saya sehat juga ya mbak Fit ya. Amin. Jangan nangis mbak Fit ya. Mbak Fitri sedih. Kalau misalnya ada yang itu langsung responnya sedih. Sama mas Pon. Mas Pon gak apa-apa. Sabar mbak Fit. Insya Allah Allah tuh selalu ada di samping mbak Fitri, mas Pon juga. Saya sering ini, sering netipin mbak Fitri loh sama mas Pon. Mas Pon tolong dijagain mbak Fit. Karena Kak Tiara disini udah anggap sodara gitu loh. Walaupun kita ketemu hanya di live Instagram kayak gini ya. Tapi saya udah nganggap tuh udah sodara. Kayak ke mas Pon kan aku bilang jangan sungkan-sungkan kalau ada perlu apa-apa gitu kan. Ya mas Pon ya. Iya mbak. Iya kak. Justru saya lebih ini, lebih apa tuh. Lebih seneng kalau mas Pon misalkan ada ada perlu atau apa-apa boleh lah. Gak masalah. Karena Kak Tiara udah benar anggap sodara gitu. Ya mbak Fit ya. Berdoa aja. Yang penting mbak Fit juga doain saya. Mudah-mudahan saya sehat. Tapi insya Allah. Insya Allah ada rezekinya mbak Fit dari saya ya. Ini rezekinya mbak Fit lewat Kak Tiara. Panggil kakak aja. Ya mas Pon ya biar gak canggung. Panggil kakak aja gitu loh. Biar gimana ya udah biar lebih kayak lebih deket lagi ya. Makasih banyak kak Tiara yang telah membantu mbak Fitri ya kak. Istrinya di itu tuh. Sabar ya mbak Fit ya. Mana tadi dede itu kak Pocut? Kak Pocut. Pak Fit udah makin ini kok sekarang aura mukanya tuh udah makin makin seger beda. Sholat udah ini ya. Mas ya udah rutin bisa gitu. Gak ini. Halo kakak Pocut. Ih cantik banget. Ntar kak Pocut kalau udah bebas udah ini COVID-nya. Ntar kita ketemu ya. Sama Ante Tiara ya. Tuh ada dede juga tuh. Halo. Mama pupu-pupu-pupu. Oh pupu-pupu. Gak mana tuh ada kakak Pocut. Kakak. Itu mah pupu-pupu. Ya mohon. Ini juga ini untuk yang apa yang lagi nonton. Siapa tahu ada orang yang apa ya maksudnya kalau mbak Tiara kan ngasih inspirasi juga. Kak Tiara disini bukan orang ada ya mbak Fitri. Bukan orang ada. Tapi insya Allah kalau orang itu membutuhkan Kak Tiara insya Allah saya bantu gitu ya. Tapi mudah-mudahan juga banyak teman-teman artis yang peduli juga. Karena kita kan mau mau ibadah itu kan tidak nunggu harus kayaknya. Mas Pon ya. Kalau kak Tiara sih. Yang penting kita niat aja. Yang penting kita niat aja. Amin semoga Kak Tiara mudah rezeki niat. Pokoknya nanti Mas Pon kalau ada mulai misalkan mau operasi mau ini lagi atau mau cek misalkan Mas Pon kekurangan atau dana atau apa kita tinggal DM-an kan udah tukeran nomor juga Mas Pon ya. Pokoknya intinya jangan suka-suka ini sama Kak Tiara ya. Iya nanya. Kayaknya kalau enggak ini selalu nanyain Mbak Pit loh. Kayak kangen gitu. Apalagi kemarin ada orang bilang Mbak Pitri kok katanya mukanya ada mirip Mbak Tiara katanya gitu. Amin. Berarti Mbak Tiara cantik dong kalau mirip Mbak Pitri ya. Cantik. Cantik banget Mbak Pit cantik banget Ya Allah. Umur berapa sekarang Mbak Pit? Mas Pon? Udah 32 hampir masuk 32 Oh iya berarti masih di bawah saya itu kalau saya udah tua Kalau saya udah tua Mbak Pit mudah-mudahan secepatnya Mbak Pit sehat yang penting selalu berdoa pasrah dan ikhlas ya sama Allah berarti kita dikasih ujian berarti Allah sayang sama kita ya Mbak Pit ya. Amin Kak Tiara walaupun kalau Misha lagi sedih gak bisa ngomong Kak Tiara makanya nih gak bisa ngomong gak apa-apa gak bisa ngomong tapi kan kalau Kak Tiara kan lihat senyumnya Mbak Pit aja udah seneng banget gitu loh ya gak apa-apa mungkin itu Mbak Pit nangisnya tuh nangis bahagia mudah-mudahan Mbak Pit ketemu dengan Mbak Tiara bisa lebih sehat lagi dan jangan banyak pikiran kalau pengen cepat-cepat sembuh ya ya amin terima kasih oke Mas Bon Mas Bon untuk sementara sampai disini dulu terima kasih banyak ya pokoknya Kak Tiara disini sangat peduli banget dan sangat senang sekali bisa komunikasi langsung sama Mbak Pitri ya terima kasih banyak pokoknya selalu sehat sama Allah Insya Allah ya oke terima kasih banyak terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah sekali ya Mbak Tiara Bang pun dalam keadaan sedih tapi Bang pun tidak bisa ngomong ya makanya Bang pun terdiam gak tahu jawab apa ya syukur Alhamdulillah ya ingin membantu Bang pun ya itulah Baktiara yang hati oke baik ya semoga tidak tahu bilang Bang pun Bang pun bolehkah maksudnya kalau Baktiara dipakai Angel Bap kenapa tidak dipakai Angel Bap ini di bagian kepala Baktiara Fitri masih tumbuh putih-putih masih tumbuh putih-putih dan di bagian belakang masih sakit ini nah ya Mbak Fitri sakit kepala bukan sakit di bagian lain sering masih sakit ini matanya pun belum stabil nah matanya kemarin itu bengkaknya cuma satu ini gak tahu Bang pun udah satu lagi ini mata sebelah kiri Mbak Fitri tidak bisa melihat ya Mbak Fitri melihat dengan sebelah kanan ya Bang pun juga akan mengecek nanti di bagian di dokter mata ya insyaallah tidak ada apa-apa dan hilang penyakitnya amin ya rabbal alamin ya Mbak Fitri tidak bisa melihat orang sedih misalnya Mbak Fitri melihat orang yang sedih atau orang yang berkunjung melihat Mbak Fitri langsung Mbak Fitri menangis ya Alhamdulillah udah banyak perubahan sama Mbak Fitri yang sebelumnya cuma tidur pernah Mbak Fitri luka di bagian pipi ya karena tidurnya 24 jam miring dan badannya juga tapi Alhamdulillah sekarang Mbak Fitri udah bisa tersenyum dan banyak bergerak syukur Alhamdulillah dan Bang pun sangat berterima kasih yang telah mendukung channel Bang pun Alhamdulillah Bang pun mana tahu ada rezeki sedikit nanti dari channel dan Bang pun akan simpan buat Mbak Fitri ya ya terima kasih yang telah menonton video Youtube Bang pun ya dan terima kasih banyak atas doa yang telah mendoakan Mbak Fitri ya sehingga Mbak Fitri saat ini sehat walafiat terima kasih banyak lebih dan kurang Bang pun mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Assalamualaikum Assalamualaikum